Intro Kita ini hidup di era dimana banyak keluarga pernikahan tidak bahagia Karena itu saya mau menyampaikan serial mengenai bahasa cinta Kita dalam serial membahas mengenai bahasa cinta Kenapa? Kalau kita gak ngerti bahasa cinta kita bisa bermasalah dalam hidup ini Misalnya ada laki-laki yang merasa bahwa saya ini sekarang menjadi suami yang baik Maka dia mulai membeli barang-barang dihadiahkan kepada istrinya Apa respon istri? Kamu nih laki-laki gak bisa pegang uang Beli barang yang gak perlu Kalau mau beli itu bilang dulu dong Responnya berbeda dengan yang diharapkan Kenapa? Karena Anda tidak mengerti bahasa cinta Bahwa setiap orang itu punya bahasa cinta sendiri-sendiri Unik Apa yang dibutuhkan? Anda perlu mengerti lebih dalam Apa yang kebutuhan pasangan Anda? Atau cara mengungkapkan bahasa cinta Yang match dengan bahasa cinta yang dituju Tanpa hal itu maka justru berdampak negatif Nah berbicara bahasa cinta Maka ada buku yang judulnya 5 bahasa cinta Ditulis oleh Gary Chapman Menurut dia ada 5 jenis bahasa cinta Yaitu kata-kata dukungan Jadi kata-kata perhatian Kata-kata support Yang kedua adalah gift atau pemberian Hadiah Yang ketiga adalah bahasa cinta yang berupa sentuhan fisik atau kemesraan Yang keempat adalah bahasa cinta berupa quality time Waktu yang berkualitas Yang kelima adalah bahasa cinta berupa pengabdian atau kesediaan untuk menolong Nah setiap orang itu punya keunikan Dalam arti yang bagi dia pun Itu bahasa cinta jenis mana yang berarti Karena kalau misalnya dia bukan tipe orang yang suka kata-kata dorongan gitu ya Anda berikan pujian Anda dianggap lebay, dianggap gombal, dianggap ngerayu Padahal Anda sedang berusaha romantis nih gitu ya Belajar bahasa cinta nih gitu ya Tapi gak tepat sasaran Kenapa? Perlu belajar mengenal bahasa cinta dari orang lain Baik anak atau pasangan kita Mana dari jenis ini yang dibutuhkan oleh dia Sebagai sesuatu yang berarti Karena itu Anda perlu betul-betul punya komunikasi yang intim dengan pasangan Supaya benar-benar juga saling memahami dan mengerti apa bahasa cinta pasangan Anda Misalnya dia orang yang sukanya bukan dibeli barang Bukan diberi sesuatu Bukan hadiah Tapi dia bahasa cintanya adalah kata-kata dorongan Nah maka Anda perlu belajar lebih dalam mengenai kata-kata dorongan apa Yang membuat dia bahagia Apakah pujian dari fisiknya Wah kamu tuh manis, kamu tuh semunyumnya menawan Kamu tuh cantik, langsing atau kata-kata dorongan yang berhubungan dengan karakternya Wah kamu tuh baik, kamu tuh orangnya sopan, ramah Kamu tuh perhatian sama anak Nah ini sama-sama bahasa cinta mengenai kata-kata dorongan Itu pun perlu lebih spesifik Misalnya pasangannya agak gemuk Kamu langsing, malah berantem Tapi gemuk ini dia baik hati Nah maka kata-kata dorongan mengenai karakter itu lebih tepat Kenali pasangan Anda Supaya Anda bisa melakukan bahasa cinta yang tepat bagi dia Demikian juga jika pasangan Anda ini ternyata tipe orang yang inting Jadi bahasa cinta bagi dia adalah waktu yang berkualitas Ketika Anda merasa mencintai dengan sibuk mencari uang Bagi dia, Anda workaholic atau gila kerja Karena itu temukan keunikan bahasa cinta pasangan Anda Dia tipe intim, sediakan waktu untuk makan bersama, makan bersama, libur bersama Berdua Anda, dia merasa dicintai Menikah tidak selalu indah Kadang ada masalah Tapi kalau Anda tidak menyerah Anda berjuang untuk menyemukan keunikan masing-masing dan menyesuaikan diri Maka saya percaya bahagia bukan nasib Tapi bisa menjadi hak dan milik kita bersama Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Malang Salam dasyat, luar biasa!